Intro Ada makam Makam-makam tajrit Yang satu adalah makam ikhtisab Atau makam sabab Istilah ibn Atta'illah Sekandari Manusia itu Ada yang murni makam sebab Ada murni makam tajrit Ada setengah-setengah Tajrit itu begini Di dalam hidup sesama manusia Dia punya tanggung jawab apapun Anak tidak punya, istri tidak punya Urusan dengan tetangga pun tidak ada urusan Maka dia urusannya hanya kepada Allah saja Maka kalau dia tidak bekerja Dia hanya makan rumput, makan sayur yang ada di pinggir-pinggir sungai Sungai umum Maka dia sah, tidak usah bekerja Maka boleh bagi orang tersebut Dia hanya mengkhususkan ibadah saja Di musola, iktikaf, di musola Apalagi di masjid tersebut ada jaminan Siapapun yang iktikaf di situ ada dikasih makan Maka dia tidak bekerja, tidak apa-apa Hanya iktikaf, zikir Iktikaf, zikir, iktikaf, zikir Karena dia adalah tidak punya urusan dengan manusia Maka makomnya itu makom Tajrit Lah kalau orang makom Tajrit ini Makom yang dia tidak punya beban kewajiban Lah kok menyibukkan diri dengan urusan manusia Maka dia keluar dari makomnya Sesat nanti Begitu sebaliknya Sudah berani menikah Punya anak Takutnya dia rajin ibadah di masjid Iktikaf Terus istrinya suruh kerja Neraka itu suami Ceramah keliling dakwah misalnya Kalau orang sudah berani menikah Berarti dia mengambil makom sebab Sebab istrinya harus diberi Nafakah Anaknya harus diberi Nafakah Makom sebab Biarpun ada bagian Tajritnya nanti Jadi maknanya Ibn Atta'id Asagandari Dengan hekmah tersebut Untuk memperjelas posisi kita Agar semuanya sadar Yang ternyata tidak banyak tanggung jawab Kayak Imam Nawawi Tidak menikah Dan tidak punya anak Maka ketahilah Imam Nawawi Rahimahullah ta'ala Hanya sibuk untuk menulis Dan beribadah Sehingga beliau hampir setiap hari Berpuasa Dan bukanya pun Sederhanya sama sahurnya bareng Kalau bukannya hanya air putih Sahurnya air putih Beliau makan kurma Beberapa biji Di tengah malam Habis sholat isya Dia tidak punya anak Yang harus diiyayai Tidak punya istri Yang harus diiyayai Tidak punya keluarga Makom tejerit Anda boleh seperti itu Tapi tidak boleh punya anak Tidak boleh punya Istri Tidak punya urusan dengan manusia Tapi kalau kita Selagi masih urusan dengan manusia Makom kita adalah makom sebab Maka ibadah kita Dengan mengambil sebab Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Melalui lidah Nabi Muhammad Lihat Kalau ada seorang suami Seorang bapak Bekerja seharian Capek Cari nafaka untuk istri Di sore harinya Diampuni oleh Allah Makom sebab Artinya tinggal kita Lihat diri kita sendiri Kalau kita punya tanggung jawab Di rumah kita Berarti kita masih berada Di makom sebab Dan makom sebab Itu bukan berarti Orang itu sesat Dia menjalankan tugas Sebagai seorang suami Jangan menjadi suami Yang begitu Mentang-mentang ustad Dia ceramah saja Istriku kau kerja di pasar Sana Bicara Abah mau ceramah Enak saja Kamu yang kerja Tanggung jawabmu Sebagai seorang suami ini Kecuali di saat Sang suami tersebut Lemah Di saat bekerja Karena sakit Karena tidak mampu Seorang istri berperan Untuk bantu sang suami Kemuliaan bagi seorang Istri yang mulia Tentunya sarannya Tidak menuntut Tidak ngungkit-ngungkit Kamu suami Tidak pecus Tidak bisa ngasih nafakah Eh Hambar Tidak ada pahalanya Itu seorang istri Yang ngungkit-ngungkit Kebaikan yang pernah dilakukannya Jadi seperti itu Makom Tajrit sama makom Sebab itu Sederhana Kalau kita berada Kalau suatu ketika Kok Anda tiba-tiba Terlantar di tengah hutan Sendirian Berarti langsung Makomnya Makom Tajrit Tidak cari nafakah Tidak apa-apa Kalau ada makan Buah dimakan Ini sudah cukup Tinggal sholat Tapi kalau sudah Berurusan dengan Anak, istri Dan sebagainya Maka kita masuk Makom sebab Dan makom sebab Makom Tajrit Itu adalah juga Jalan menuju surga Asalkan orang sadar Tentang makomnya Makom Tajrit Makom sebab Semua adalah langkah Menuju surga Jadi Imam Ibn Atta Ilha Sekandari Itu bukan untuk Menganggap mulia Mana yang lebih mulia Tidak Artinya untuk Mengingatkan kamu Itu bagian apa sih Sudah dicukupi Oleh orang tuanya Sama gurunya Untuk menuntut ilmu Kok masih Cawe-cawe cari kerjaan Itu keluar dari Makom sebab Makom Tajrit Kita diingatkan Satu-satunya guru Salah satu guru Waktu mondok Sudah dibiayai Sama bapak ibunya Dan sudah dicukupi Bapak ibunya pun Menginginkan Dia itu apa Dia belajar Benar menjadi Alib Masih kerja Nyambi-nyambi Cari duit Ini keluar dari Makom Tajrit Wah susah Nanti tambahan Kalau sudah sama Bapak ibunya Suruh belajar Ya belajar Untuk ilmu Yang benar Makomu Makom Tajrit Hei para santri Makomu Makom Tajrit Tidak usah mikir Dunia ini Wah hancur nanti Karena makom itu Tajrit Kenapa Kebutuhanmu sudah dipenuhi Kamu belum menikah Kalau menikah Baru berpikir Nanti makom sebab Biasanya susah Kalau sudah Dicukupi Masih mikir macam-macam Susah Repot dapat ilmunya Susah mendapatkan Kemuliaannya Karena pak Dia keluar dari Makomnya Kecuali dia ada Kebutuhan Dia punya tanggung jawab Adik-adiknya Saya pengen Sambil mondok Ada sebagian santri Sambil mondok Bekerja Karena apa Dia tidak ingin Repoti ibunya Dia biaya sendiri Kadang masih Membiaya saudara Yang mulia Karena dia apa Makomnya Makom sebab Pun demikian Dia masih menuntut ilmu Yang sudah dicukupi Kalau masih sibuk Cari duit Itu keluar dari Makom Tajrit Dia keluar dari Makomnya Maka susah Mendapatkan kemuliaan Maksudnya Ibn Atta'ilah Sadari kamu itu Sebagai apa Kalau kamu punya Anak istri Berarti makomu Sebab Cari nafkah yang benar Yang halal Surgamu melalui itu Kalau enggak Istri meninggal Anak meninggal Pasbatang kara Lihat Sawah pun Alhamdulillah cukup Sudahlah Jangan muluk-muluk Jangan macam-macam Berhayal Punya perusahaan 5, 6, 7, dan Hanya ngumpulin Duit saja Sampai mati Dalam keadaan Punya peninggalan 7 triliun Tidak dibawa mati Sedekah Berbuat baik Agar dimuliakan Oleh Allah Di akhirat nanti Itu namanya Makom Tajrit Sama makom sebab Tapi ingat Orang boleh mengambil Makom sebab Karena dia ahli Di dalamnya Misalnya Anda orang yang berbakat Untuk mencari duit Memang anak satu Kalau anak satu Membiayai Sedikit Cuma karena Anda Berpikiran maju Aku Pengen mengambil sebab Anakku memang Cuma satu Tapi aku berbakat Mencari duit Di belakang sana Ada yang butuh Ada pondok Yang harus aku bangun Di situ banyak Santri yang belajar Ada yatim piatu Yang harus aku bantu Aku ingin mengambil Makom sebab Jadi sadar Di saat mengambil Makom sebab itu Karena Allah Bukan karena Ingin mengumpulkan Dunia menumpuk Harta lihat Harta yang kita tumpuk Mau tidak mau Akan meninggalkan kita Atau kita tinggalkan Dan dia tertibu Tidak kenal Makom tajrit Tidak kenal Makom sebab Sadari dirimu Kalau Anda adalah Orang yang memang Di makom tajrit Maka tekuni Makom tajrit itu Makom yang tidak Perlu pakai usaha Macem-macem Kalau engkau berada Di makom sebab Tekuni makom sebab Agar engkau selamat Dengan sebab ini Wallahu aklam Biza Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.